selamat menikmati dengan setiap perkara kehidupan kita kita tahu bahwa Tuhan mampu mengadakan perkara yang dasyat yang setuju boleh katakan amin sodara tepuk tangan yang paling dasyat sekali lagi terbaik bagi Tuhan Yesus Yesus sodara haleluya kita mau menyembah Tuhan untuk itu mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa kami mengucap syukur Tuhan untuk suara yang begitu indah yang Tuhan berikan kesempatan bagi kami yang hadir di gereja Tiberias Bekasi Town Square Tuhan baga siapapun kami Tuhan yang saat ini telah tersambung dalam live streaming gereja Tiberias kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya segala yang Tuhan telah berikan hingga pada saat ini kami boleh ada Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan biarlah hati ini Tuhan tetap temukan mengasihinya Bapak dan hari ini Tuhan kami rindu memberikan bujian kami penyembahan kami atas kebaikan Tuhan berkati Tuhan siapapun kami yang menyembah dimanapun kami berada satu hal yang kami rindukan engkau berkuasa engkau berdaulat agar setiap kami yang menyembah sore hari ini yang sakit Tuhan sembuhkan yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang terikat Tuhan berikan kelepasan di dalam nama Yesus kami buka hati ini dengan percaya kami siap menyembah Tuhan haleluya sama-sama katakan amin tepuk tangan yang paling dasyat bagi Tuhan Yesus Kristus kami datang Tuhan kami percaya ku perlu engkau Yesus haus jiwaku menantikanmu ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu Yesus hanya kau yang kuandalkan melebihi siapapun juga Yesus hanya kau yang ku percaya di setiap waktu tiada lain yang kuandalkan selain kau Yesus berikan tepuk tangan yang paling beri ya begitu katakan ku perlu engkau Yesus haus jiwaku menantikanmu ku percaya kau penuh pengharapanku pengharapanku di dalammu Yesus hanya kau yang kuandalkan melebihi siapapun juga Yesus hanya kau yang ku percaya katakan di setiap waktu kami waktu tiada lain yang kuandalkan selain kau Yesus ku Yesus hanya kau yang kuandalkan boleh angkat kedua tangan boleh angkat kedua tanganmu gereja tiberius sama-sama kita menyembah Tuhan sore hari ini kami aku itu harap Yesus hanya kau yang ku percaya di setiap waktu tiada lain yang kuandalkan selain kau Yesus Yesus hanya kau yang ku Tuhan kami menggunakan kami menggunakan setiap jemaat Tuhan mari saudara rakyat akan berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus akan kedua tanganmu aku akui dia dengan percaya Yesus ku percaya di setiap waktu tiada lain yang kuandalkan selain kau Yesus kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Yesus haleluya kami letakkan pengharapan kami di dalam Kristus Tuhan terimalah ini Tuhan hati kami yang percaya hanya kepada Yesus seorang gereja Tiberias sama-sama Yesus hanya kau yang kuandalkan melebihi siapapun juga Yesus hanya kau yang kuandalkan katakan katakan di setiap waktu kehidupan kami itu selain Yesus kembali katakan Yesus ku Yesus hanya kau yang kuandalkan yang kuandalkan melebihi siapapun ampuni kami Tuhan ampuni kami Tuhan kalau kami andalkan kekuatan kami sendiri Tuhan akhir-akhir ini ya Bapak percaya percaya Yesus yang kuandalkan makasih Tuhan selain kau Yesus hanya kau yang kuandalkan andalkan andalkan melebihi katakan siapapun itu Tuhan juga Yesus hanya kau yang ku percaya di setiap waktu di setiap waktu kami Tuhan selain kau Yesus 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 hanya kau yang kuandalkan melebihi apapun Tuhan Yesus hanya kau yang ku percaya di setiap waktu aku tiada yang kuandalkan selain kau sebut Yesus hanya kau yang kuandalkan melebihi siapapun juga Yesus hanya kau yang kuandalkan selain kau satu pribadi yang setiap waktu tiada lain yang kuandalkan selain kau tiada yang lain tiada lain yang kuandalkan selain kau tiada lain yang kuandalkan selain kau Yesus Yesus hal lain yang terima lain kami semang Yesus Yesus Sekalipun Tuhan ada pada dalam hidup kami kami mau katakan dalam nyanyian kami sampai hari ini semang sampai selama-lamanya kau yang kuandalkan Oh Yesus Yesus hal ini setiap yang bernapas menyembah Tuhan kepada satu pribadi yang kekal engkau jurus selamat kami Tuhan ahh minta alelu ha alelu ha alelu ha aged ame ame glory glory hati kami aku ketika Tuhan Raja Tuhan, dalam hari kau butuhkan, hal yang ku hidupkan Ku nyanyi, oh sana, bagi rajaku yang duduk di tata Aku muliakan, dan ku anggungkan Mari bernyanyi bagi Tuhan, surah Ku nyanyikan Tuhan, ku nyanyi, oh sana Bagi rajaku yang duduk di tata Aku muliakan Tuhan Di atas segala tantangan hidup ini Tuhan, aku mau mengucap syukur Aku katakan engkau layak kami sembah Tuhan Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi dia saudara Ku nyanyi, oh sana, bagi rajaku yang duduk di tata Kami muliakan Tuhan Aku muliakan, dan ku anggungkan Kau lah, kau lah, kau lah, kau lah, kau lah Yang di sembah Janyikan, oh sana, bagi Tuhan Oh, sana, bagi Tuhan Agar tanganmu keren, jadi bagi rias Biarlah bata Tuhan terjadi, selanjutnya Oh, sana, bagi rias Kau lah, aku percaya Kami muliakan Tuhan, dan ku agungkan, kaulah jadi sempat, jadikan ku ganyi, oh sana. Tuhan, dan ku agungkan, kaulah jadi sempat, jadikan ku ganyi, oh sana. Tuhan, bagi rajaku yang duduk di tata, aku muliakan. Layak kami sembah Tuhan, sambil akad pengharapanmu kepada Tuhan, syukur bagi Allah. Ku nyanyi, oh sana, bagi rajaku, amin Tuhan. Aku muliakan, kaulah jadi sembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Penyelahan bagi Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling dasar. Sedangkan haleluya. Haleluya Tuhan. Kami tahu kemanangan Tuhan, berikan bagi kami yang percaya. Kuasamu, kau berikan bagi kami yang memintanya pada sore hari ini. Dalam nama Yesus, hanya kekuatan dari sorga yang kami andalkan. Kau yang datang dari sorga turun ke bumi, untuk selamatkan kami yang berdosa. Kau juru selamat Tuhan Yesus, yang kami percaya. Berdaulat, berkuasa, hingga sore hari ini sampai selama-lamanya. Yang di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Boleh lebih dasar lagi tepuk tangan buat satu nama Raja di atas segala Raja Yesus Tuhan. Amin. Boleh kasih salam, senyum, setiap jumlah Tuhan lainnya. Show of the videos. Bisa tepuk tangan lebih dasar lagi buat Tuhan Yesus. Amin. Dia yang berkuasa. Dia yang berkuasa. Dia yang berdaulat selama-lamanya. Ini syukur kami, Tuhan Yesus. Tapi aku akan nama Tuhan. Mati tepuk tangan di atas segala kita kerjaan. Kau tanda dari kejamannya. Asalkan bertiri di atas firmannya. Boleh tunjukkan angini Bapak Ibu. Bila hatimu seperti hatiku. Kata-kata engkau lah. Anu kau lah saudara dan saudariku Ku tak pandang dari suku mana? Ku tak pandang dari suku mana? Mari dengar iman percaya Kau tak berdiri atas minyak jalan Kereja Tuhan Dirilah hatimu seperti hatiku Anu kau lah saudara dan saudariku Dalam Yesus kita bersaudara Di daunan Yesus Dalam Yesus kita bersaudara Oh halnya Dalam Yesus kita bersaudara Cinta keluarga Allah Cinta keluarga Allah Terima kasih Tuhan Buat kebaikan bagi setiap kami Ini pernyataan iman kami Ku tak pandang dari suku mana? Asal kau berdiri atas minyak jalan Hati sama-sama Bapak Ibu Cuma Tuhan Bila hatimu seperti hatiku Atau kau lah saudara dan saudariku Dalam Yesus kita bersaudara Amin Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Cinta keluarga Allah Bisa lebih sepuluh lagi Bisa lebih sepuluh lagi Dalam Yesus kita bersaudara Bisa lebih sepuluh lagi Dalam Yesus kita bersaudara Selamat malamnya di dalam Yesus Amin Dalam Yesus kita bersaudara Kucinta keluarga Allah Selamat malam teman-teman Kucinta keluarga Allah Kucinta keluarga Allah Kucinta keluarga Allah Kucinta keluarga Allah Yang bersyukur sama Tuhan Yesus boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Jumat Tuhan Kita percaya Tuhan Yesus sungguh baik, amin Dulu sekarang bahkan selama-lamanya Dia Tuhan yang baik Boleh beri tepuk tangan lebih dahsyat lagi di atas kepala kita gereja timidias Yesus sungguh baik Yesus namanya Dia tidak pernah mengecewakan sedia kami Mari bersama-sama timidias Segala pujian syukur bagi Yesus Tuhan Dia mati bagiku Dia mati bagiku Boleh katakan Dia mati bagiku Yesus dia mati bagiku Amin Dia suku baik Dia sangat Boleh panggil nama siapa Dia mati bagiku Dia ada di dalam Dia ada di dalamku Bergerak di hidupku Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Ini yang kami katakan Ini yang kami katakan Dia suku baik Dia sangat baik Yesus Dia baik Bagi bagiku Dia suku Dia suku baik Dia sangat baik Yesus Boleh angkat tangan kita lebih dahsyat lagi Amin Dia suku baik Dia suku baik Dia suku baik Dia sangat baik Dia suku baik Dia suku baik Dia suku baik Jesus, He's so good to you and me Jesus, He's so good to you and me Jesus, He's so good to you He's so good to me He's so good to you He's so good to you and me Selama-lamanya dia baik, amin Selama-lamanya dia luar biasa Tampung tanah lebih dasyat lagi gereja Tuhan Amin Boleh silahkan kembali duduk Bapak Ibu Jumlah Tuhan Kita bersyukur, kita bangga, amin Selama-lamanya Tuhan Yesus baik Dia tidak pernah berubah Dia tidak pernah gagal Dia tidak pernah mengecewakan Yesus namanya Kita bersyukur sama-sama Di sore hari ini kita mau diajar Bahkan kita mau dibenarkan Karena kita percaya darah Yesus Menyucikan, menyembuhkan setiap Bapak Ibu Dan mari sama-sama di sore hari ini Kita akan menyaksikan video Highlight dari Kotba Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia Ibu Pentri Terdari Niatipad Haji Bapak Ibu selamat menyaksikan Dunia ini menawarkan banyak sekali alternatif bagi kita untuk bisa keluar dari masalah Tetapi keadaan kita tidak akan menjadi lebih baik ketika kita berharap kepada manusia Cara agar kita dapat memperoleh pertolongan dari Tuhan Yesus adalah Hidup dalam kebenaran dan selalu berseru kepada Tuhan Hidup dalam kebenaran adalah hidup yang selalu dalam pertobatan serta tinggal dalam firman Tuhan Maka akan memberikan kita kekuatan untuk selalu berseru kepada Tuhan dalam setiap keadaan dan meraih kemenangan Senantiasa mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya Kebenaran firman Tuhan merupakan perdoman yang harus kita pegang dengan teguh Karena mengandung janji Tuhan di dalamnya Jangan takut menghadapi hidup ini Ketakutan memang dapat mempengaruhi kehidupan kita Tetapi jika kita tinggal di dalam firman Tuhan Maka iman memberikan kekuatan untuk kita berharap Karena firman adalah janji Allah yang pasti akan digenapi Terpuji dengan nama Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu Jemaah Tuhan video lengkap dari Khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di Youtube channel Gereja Tiberias Indonesia Dan mari sama-sama tamu diajar melalui kebenaran dari suara gembala terkasih Ibu Pendeta Darni Atipari Haji Saya bacakan bagi Bapak Ibu Jemaah Tuhan dengan judul Menjadi Prajurit Kristus Yang Tangguh Ramawi yang pertama doa pembukaan Tuhan Yesus berkati kami semua agar senantiasa hidup dalam pertobatan Berjuang untuk hidup dalam kekudusan Agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga Para malaikat menjaga dan mengawal kami menuju awan-awan masuk sorga Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Ramawi yang kedua Menjadi Prajurit Kristus Yang Tangguh Ada lima hal yang harus kita lakukan Untuk menjadi Prajurit Kristus Yang Tangguh Yang pertama Hidup Kudus Yosua 3 ayat yang kelima Sebagai Prajurit Tuhan yang mau masuk dalam peperangan rohani yang berkemenangan Syarat utamanya adalah Hidup di dalam kekudusan Iblis tidak takut Dan tidak lari Kalau orang yang mengusirnya tidak kudus Walaupun Ia seorang hamba Tuhan Untuk itu Hendaklah kita kudus dalam hidup kita Sama seperti dia Allah yang kudus Yang kedua Dipenuhi oleh roh kudus Kisah pada Rasul 1 ayat ke 8 Koma 8 ayat 26 sampai 27 Dipenuhi roh kudus bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya Pada semua orang Kristen Kita harus rendah hati berdoa Untuk kepenuhan roh kudus Supaya kita dapat menghadapi Setiap tantangan Yang ketiga Mengenakan segala perlengkapan senjata Allah Kefesos 6 ayat 11 sampai 18 Roma 13 ayat 14 Firman Tuhan mengingatkan kepada kita Bahwa hendaklah kita kuat di dalam Tuhan Di dalam kekuatan kuasanya Dan selalu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah Sebab perjuangan kita Bukanlah melawan darah dan daging Yang keempat Selalu minta perlindungan darah Yesus Berani 11 ayat 8 Wahyu 12 ayat 11 Bangsa Israel luput Dari tulah anak sulung mati Karena atas instruksi Tuhan Mereka memercihkan darah anak domba Di ambang pintu rumah Itulah tanda Bahwa mereka milik Tuhan Sehingga setiap rumah Yang diolesi darah anak domba Selamat dari Tuhan Di zaman akhir ini kita patut bersyukur Karena darah anak domba Allah Yaitu Yesus Kristus Telah dicurahkan Untuk setiap kita yang percaya Karena itu marilah kita aktifkan Perlindungan darah Yesus Sehingga jaminan kemenangan Kesehatan Dan terobosan Menjadi milik kita Yang kelima Minta pengawalan malaikat sorga Masmur 34 ayat 8 Masmur 91 ayat 11 Malaikat pengawal ditetapkan Bagi setiap pengikut Kristus Penjaga-penjaga sorga ini Melindungi orang benar Dari kuasa si jahat Malaikat mengarahkan kita Untuk mengambil jalan yang benar Doa penutup Tuhan Yesus kami berdoa Agar kami hidup sepenuh-penuhnya Di dalam engkau Hidup di dalam kekudusan Menjadi pelaku daripada firmanmu Hidup menyenangkan hati engkau Tidak mendukakan hati engkau Dan tidak mendukakan hati sesama Kau menghendaki agar nama kami tercatat Dalam kitab kehidupan di sorga Kalau sampai nama kami tidak tercatat Sesuai di dalam wahyu 20 Ayat 14 sampai 15 Kami akan mengalami kematian kedua Yaitu lautan api Kami mau bersungguh-sungguh hidup Di dalam engkau sepenuh-penuhnya Dan biarlah Kalau roh kudus selalu mengurapi kami Memenuhi roh Jiwa dan tubuh kami Dan dalam hidup ini Kami mau selalu bertobat Dan bertobat Belajar dan belajar setiap hari Belajar firmanmu Mendalami firmanmu Dan melakukannya Dalam nama Tuhan Yesus Kami percaya Kalau kami hidup sepenuh-penuhnya Di dalam engkau Maka terjadilah Doa yang kau ajarakan sendiri Yaitu hidup kami di bumi Seperti di dalam sorga Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Bapak Ibu sama-sama Kita boleh kasih tepuk tangan Buat kebaikan Tuhan Sama-sama kita Mau siapkan hati kita Kita mau diajar Diubahkan oleh firman Tuhan Kita bersyukur Sama Tuhan Yesus Kembali Bapak Ibu Sama-sama Kita satukan hati Sama-sama kita bersatu Di dalam doa Tuhan kami Sungguh bersyukur Kami sungguh berterima kasih Buat kasih setia Tuhan Penyertaan Tuhan Nyata bagi setiap kami Terima kasih Tuhan Yesus Buat pelawatanmu Buat hadiratmu di sore hari ini Biar Tuhan yang semakin besar Tuhan yang semakin ditinggikan Ini tiba saatnya kami Mau Tuhan diajar Diubahkan oleh firman Tuhan Perfirmanlah Ya Rukudus Bagi setiap kami Kami doa Terus pakai gereja kami Gereja Tiberias Terus pakai gembala kami Ibu Pendeta Datmi Tipari Haji Menangkan jiwa Bagi kemulai nama Tuhan Dan juga pakai hambamu Bapak Pendeta Alexander Suman Juntak Setiap kata Firman Allah Tidak pernah kembali Dengan sia-sia Perfirmanlah Ya Rukudus Berikan kami hati Sebagai murid Telinga sebagai murid Sebab iman timbul Dari pendengaran Dan pendengaran Akan firman Kristus Dalam nama Tuhan Yesus Kita yang bersyukur Kita yang disayang sama Tuhan Gereja Tiberias Dengan iman Sama-sama kita katakan Amin Dan tapuk tangan buat kebahagiaan Tuhan Yesus Buat kasih setianya Buat pemeliharaannya yang sempurna Buat Bapak Ibu dan saya Syukur bagimu Setiap janjimu Tuhan Ku simpan dalam lubuk hatiku Kami melewati setiap masalah Lewati setiap masalah Tiap tetes air mata Dalam hidupku Katakan janjimu Tuhan Janjimu menopang hidupku Kasihmu menuntun langkahku Dalam setiap waktu Penolongku Yang aku percaya Hanya Yesus yang kami percaya Kami andalkan Angkat tangan Bapak Ibu selamat-samat Halilu Terima kasih Buat kasih setiamu Penyertaanmu Tuhan Penyertaanmu sempurna Janjimu tak pernah terlambat Menolongku Kami bersyukur Terima kasih Ku berterima kasih Buat kasih setiamu Di dalam hidupku Yang bersyukur Buat kasih Tuhan Tepuk tangan Buat kebaikan Tuhan Yesus nyatakan Setiap janjimu Tuhan Ku simpan Dalam lubuk Hatiku Ini pernyataan setiap kami Bapak Lewati setiap masalah Setiap tetes Air mata Dalam hidupku Kami percaya Janjimu Tuhan Janjimu Menolong Dan Hidupku Kasihmu Menuntun Langkahku Dalam Setiap Waktu Hanya Yesus yang kami percaya Menolongku Yang aku percaya Angkat tangan Bapak Ibu Tiberias Mari bersyukur Terima kasih Buat kasih Setiamu Menyertamu Ku sembuh Janjimu Janjimu Tak pernah terlambat Janjimu Tak pernah terlambat Terlambat Menolongku Terima kasih Ku berterima kasih Ku berterima kasih Ku berterima kasih Ku berterima kasih Setiamu Di dalam hidup Mari lebih sungguh lagi Dengan segenap hati Dengan segenap jiwa Terima kasih Ku berterima kasih Setiamu Mari sore hari ini Bersyukur Ku berterima kasih 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 Janjimu Ku berterima kasih Ku berterima kasih Buat kasih Buat kasih Setiamu Di dalam hidup Kita boleh kasih Kita boleh kasih Tepuk tangan Kemuliaan kita Buat kasih Setianya Buat kebaikan Tuhan Yesus Tidak pernah habis Kebaikanmu Tuhan Kasih Setiamu Selalu Kau nyatakan Dalam setia Hidup Orang percaya Ini terima kasih Ini terima kasih Kami Tuhan Ini doa Setia kami Ini penganggungan kami Ini penyembahan kami Hanya bagi Nama Yesus Yang kami Andalkan Rohmu Rohmu bekerja Rohmu melawat Setiap umatmu Mari percaya Dalam hadirat Ada kemenangan Dalam hadirat Ada jawaban doa Dalam hadirat Ada kesemua Syukur bagimu Tuhan Yesus Mari kita bangkit Berdiri sama-sama Tiberias Angka kanan Bapak Ibu Dua-dua Bersyukur Buat kebaikan Tuhan Yesus Kami nyatakan Buat engkau Tuhan Terima Kasih Buat Kasih Setiamu Siapkan hati Buka hati Penyertaan Tuhan Penyertaanmu Sempurna Janjimu Tak pernah Terlambat Menolongku Mari lebih lagi Dengan iman Terima Kasih Ku Berima Terima Kasih Mari bersama-sama Dengan hati Yang bersyukur Tiberias Buat Kasih Setiamu Penyertaanmu 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 Sempurna Sempurna Janjimu Tak pernah Terlambat Menolongku Terima Terima Buat kasih setia Tuhan selama-lamanya Buat kasih setia Tuhan Buat kasih setia Tuhan Di dalam hidupmu Kita bersatu dalam doa Kalau kami bisa hari ini hadir di gereja Makasih Tuhan Square pada sore hari ini Semua kanan nubra Tuhan Tuhan terus jaga lindungi kami Tuhan Dalam kehidupan hari-hari kami banyak tantangan yang kami hadapi Oleh karena itu kami butuh firman Tuhan untuk memperkuat iman kami Bahkan melalui tubuh darah Yesus diurapi dengan minyak Janji Tuhan Dalam wayu 6 ayat 6 kami yang ada minyak dan anggur tidak dirusakan Terima kasih Bapak kami siap diberkat oleh firman Tuhan Dengan nama Tuhan Yesus Sama-sama kita katakan Amin Silahkan duduk Bapak ibu semuanya Puji Tuhan Dan tetap menggantungkan pengharapan kita kepada Tuhan Karena kita mengatakan apa Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Ya kalau kita berharap kepada manusia pasti mengecewakan Itu dia ya Oke kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan Bisa dikeluarkan temanya pada hari ini Judulnya adalah Peringatan Tuhan jangan diabaikan Ya peringatan Tuhan jangan diabaikan Ini menjadi warning bagi kita Ya selalu dengar-dengaran sama Tuhan Itu sangat penting ya Sebagai kehidupan kita orang percaya Peringatan Tuhan jangan diabaikan Kita lihat dalam akitab kita Ibrani 3 Ayat 7 sampai 8 Silahkan Pak Demikian firman Tuhan Sebab itu seperti yang dikatakan roh kudus Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya Janganlah keraskan hatimu Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan Di padang gurun Oke Selanjutnya Seringkali Tuhan memberi kita peringatan Ya untuk melindungi kita dari bahaya Atau kesalahan Sayangnya kita cenderung Mengabaikan peringatan ini Baik karena kesombongan Ketidakpedulian Atau kurangnya pemahaman Bapak Ibu ketika kita membaca Ibrani 3 ayat 7 sampai 8 Kita mengatakan jangan keraskan Jangan keraskan hatimu ketika Tuhan berbicara Seperti waktu pencobaan di padang gurun Ini menggambarkan apa Bapak Ibu Bahwa ketika bangsa Israel Sedang dituntun Tuhan Dari mulai penjajahan Mesir Keluar dari penjajahan Mesir Dan menuju tanah kanaan Tanah perjanjian Mereka melewati padang gurun Disitu banyak peringatan-peringatan Yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel Kenapa? Karena bangsa Israel Menyembah Allah lain Dalam tanda kutip Allah lain A kecil Oleh karena itu Bapak Ibu boleh cek di Alkitab Semua nabi-nabi di asri Di apa? Di penjajahan lama Yang memimpin bangsa Israel Itu mereka selalu diperintahkan Tuhan Untuk memberikan peringatan kepada bangsa Israel Jangan menyembah Allah Selain aku Kata Tuhan Tetapi lihat Bapak Ibu Apa yang bangsa Israel lakukan Mereka Mengeraskan hatinya Dan mereka mengabaikan Apa yang Tuhan katakan kepada mereka Ini menjadi gambaran Bagi Bapak Ibu dan saya Sebagai anak Tuhan Sebagai anak Tuhan Kalau kita cek hidup kita Sudah tidak terhitung Tuhan memperingatkan kita hidup Ya memperingatkan kita Dalam kehidupan kita Baik peringatan Di pekerjaan kita Baik peringatan di bisnis kita Baik juga dalam peringatan di mana Di rumah tangga kita Ada banyak Tuhan mengingatkan kita Tapi banyak anak Tuhan mengabaikan Peringatan Tuhan Kenapa orang bisa Mengabaikan peringatan Tuhan itu? Tadi saya katakan Karena apa? Karena kesombongan Ya Mereka manusia bisa sombong Bapak Ibu Kenapa? Karena merasa lebih tahu Daripada Tuhan Ya Istrinya bilang sama suaminya Pak Jangan kau bisnis dengan Bapak itu Kenapa ma? Aku sudah doa Orang ini gak jujur Kumisnya kayak ikan lele Katanya begitu Contohnya Contoh Iya kan? Ah kamu seorang hani Bisnis aja pakai doa Eh Pak Kita harus doa nih Karena apa? Ini duitnya bukan duit Cepan goceng ini Ini duitnya miliaran Ya pantaslah aku doa sama Tuhan Bener gak ini dari Tuhan? Ya Dan Tuhan ketika aku berdoa Sampai puasa loh Pak Tuhan kasih peringatan sama aku Kasih tahu suamimu Ini bukan orang yang baik untuk bisnis Ya Jangan sampai dia Melakukan perjanjian dengan orang itu Orang itu bahaya Karena sombongnya suaminya mengatakan begini Ah kau tahu apa sih Dan juga tahu apa sih Tuhan tentang bisnis ini tuh Dibilang aja Tuhan tahu apa Bapak Ibu Karena kesombongannya Gak mau dengar nasihat Akhirnya Bapak ini Bisnis Bener kan ditipu kan Duit yang udah keluar puluhan M Akhirnya apa? Tidak kembali uangnya Bahkan modalnya pun Diambil Dibawa kabur Karena kesombongan Manusia sering mengabaikan Peringatan Tuhan Ya karena ketidakpedulian Ah masa bodoh Udah tahu di Alkitab Mengatakan terang dan gelap Tidak mungkin bersatu Anak muda Dikasih tahu sama orang tuanya Nah Jangan pacaran-pacaran sama beda agama Karena tidak peduli Anak itu langsung tinggalkan Mamaknya yang lagi teriak-teriak Kau ya Udah Pegang-pinggang Ini pasti mama-mama buru batak ini Kau ya Nah itu dia Ya kan Langsung anaknya Nggak peduli dan mengatakan apa Mama bawel Tidak tahu Namanya anak muda Wajar dong Kalau cinta-cintaan Apa-apa Alkitab Apa-apa Alkitab Apa-apa doa Apa-apa tanya pendeta I don't care Katanya begitu Ketidakpedulian Akhirnya pacaran-pacaran beda agama Akhirnya apa Bapak Ibu kan Bukannya rajin ke gereja Jadi nggak pernah ke gereja lagi Sudah diperingatkan sama Tuhan Terang dan gelap Tidak bisa bersatu Karena ketidakpedulian Tadi saya katakan lagi Kenapa orang tidak Mengikuti peringatan dari Tuhan Karena kurangnya pemahaman Kenapa Karena nggak pernah baca Alkitab Lebih sedang berjam-jam Nonton drama Korea Kalau drama Korea Pemahamannya mantap sekali Gimana cerita Tentang First love Dengan pemain utamanya Kim Jong-un itu Oh Kalau yang Kim Jong-un itu Pak Pendeta Dia ceritakan Blah-blah-blah Dari awal pertengahan Hingga akhirnya Itu drama Korea Bisa dia ceritakan dengan baik Paham sekali itu cerita Sinetra apa Film itu Tapi kalau dikatakan Siapa murid Yesus Aduh Saya kurang paham Pak Pendeta Kayaknya murid Yesus Matius, Markus, Lukas Ada Yabes Mana ada murid Yesus Yabes Iya kan Karena apa Karena banyak orang Kristen Nggak pernah baca Alkitab Dianggapnya Alkitab itu Seperti biasa saja Seperti koran kompas Seperti pos kota Seperti berita-berita Yang apa Tidak menguntungkan Padahal apa Kurangnya pengetahuan Akan firman Tuhan Itu membawa malapetaka Bagi Bapak Ibu dan saya Ya Saya kalau tiap hari Nggak baca firman Bapak Ibu Waduh Bagaimana kita bisa Melayani dengan baik Kita kalau tiap hari Nggak baca firman Nggak baca berita benar Dari kebenaran firman Tuhan Bagaimana kita bisa Melayani dengan baik Kenapa Karena kita hadapi Dalam pelayanan Waduh Ngeri-ngeri sedap Berhadapan dengan Pasangan rumah Pasangan suami istri Yang ribut Kayak perang Israel Palestina Bapak Ibu Suaminya Istrinya Papi Suaminya udah diem aja Kayak patung pancoran Diem Terus kita udah Pendeta udah Udah Tuhan Bagaimana ini Dalam hati saya Udah Tuhan Bagaimana ini Pak Pendeta Komen dong Komen dong Udah lo ribut aja Berdua Gue lagi makan Babi panggang nih Terusin aja Terusin Ya Lihat gak Belum lagi menghadapi Masalah rumah tangga jemaat Belum lagi Pak Pendeta Tolong urapi rumah Banyak hantunya Oh haleluya Rumah banyak hantunya Kalau kita gak tau Firman Tuhan Waduh takut Tapi kata Tuhan Jangan takut Aku menyertai engkau Tuhan mengatakan Jangan takut Tuhan menyertai aku Berangkat Seperti murid Yesus Diperintahkan Tuhan Pakai minyak kurapan Hancurkan setan Sembukan orang sakit Kalau kita gak tau Pemahaman akan firman Tuhan Jemaat panggil saya Pak Pendeta Tolong urapin rumah berhantu Waduh Jangan saya dong Takut saya Ya Diketawain sama jemaat Saya berapa kali Kalau doain rumah berhantu Jemaat gak pernah bilang Bapak Ibu Pak Bisa urapin rumah saya Bisa Pas kita datang Pak Pendeta Saya lupa kasih tau Ya saya lupa kasih tau Ini rumah saya Yang di kamar itu Banyak hantunya Lu kenapa gak bilang Dari tadi Ya kan Kalau dia bilang Kan bisa kita switch Ganti Pendeta Marcel Sayrang Bapak Ibu Ya kan Iya Asal berhantu Panggilnya saya Alexander Siman Junta Gantian dong Kalau berhantu Marcel Sayrang Kalau rumah baru Alexander Siman Junta Bapak Ibu Iya kan Kadang-kadang Jemaat juga gak kasih tau Bapak Ibu Iya kan Kalau rumahnya Ada Ada hal-hal yang mengerikan Ya Kalau kita gak ngerti Pemahaman akan firman Tuhan Waduh Kita pasti Takut itu Tapi gereja Tiberias Gak ada Pendeta takut Kita bawa minyak kurapan Yang mana Pak? Itu Pak Oke Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Kayak kemarin saya Ngurapin satu rumah Di belakang HKB Pejati Waringin tuh Ya Ada HKB Pejati Waringin Rumah 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 Gereja Advent Belakangnya itu Ada rumah 1800 meter Dua minggu yang lalu Hari Jumat Saya sama tim Sama Niki Saya kesana Itu 1800 Luas rumahnya Dan itu Gede sekali Bapak Ibu Dan 11 tahun Udah kosong 11 tahun Temen saya yang jual itu Itu di harga Jauh sekali harganya Murah terjangkau Open house Tapi karena rumah berhantu Gak ada yang datang-datang Bapak Ibu Open house Oh kita datang Berminyak kurapan Mana rumahnya? Oh haleluya Saya bilang Bener-bener ini Oh kita masuk Bapak Ibu Rumahnya mungkin Ruang tamunya sebesar ini Ini baru ruang tamu Kamar-kamarnya banyak blok Banyak tempat sembunyi Apalagi waktu kita ngurapin Kabar mandi paling pojok Saya udah jalan sendiri aja Saya lihat tim saya Loh kemana Kok cuma saya sendiri Bapak Ibu Gila kita ditinggalin seorang diri Ngurapin aja Udah baunya gak enak Berinding bulu kuduk Kalau kita tidak mengerti firman Kita pasti takut Tapi kenapa berani? Bukan karena kita hebat Karena firman Yang mengatakan Jangan takut Aku menyertai engkau Ya makanya ini penting banget Memahaman firman Tuhan Ya hari ini Tuhan memperingatkan Bapak Ibu dan saya Bukan karena Tuhan ingin menghancurkan Hidup Bapak Ibu dan saya Tetapi kalau Tuhan memperingatkan kita Itu karena Tuhan baik Ya seorang Bapak Atau seorang Ibu Yang memperingatkan anaknya Itu bukan karena Bapak Mamanya marah Tetapi itu bukti kasih Bukti cinta Kepada anaknya Supaya hidup baik Ya ingat kita sudah hidup akhir jaman Bukan hidup yang kita santai-santai Bukan hidup yang cuek Bukan hidup yang masa bodoh Ya pekalah terhadap peringatan Tuhan Karena kalau Tuhan sudah memperingatkan Itu bukti Bahwa Tuhan sangat mengasihi kita Amin Kasih tebuk tangan yang meriah Untuk Tuhan Yesus Itu dia Oke kita langsung masuk dalam slide selanjutnya Nah Belajar dari Alkitab Apa saja bentuk peringatan Tuhan Di akhir jaman ini Ya Belajar dari Alkitab Apa saja bentuk peringatan Tuhan Di akhir jaman ini Ya Yang pertama Ya Yang Tuhan ingatkan adalah apa Ada banyak peningkatan kejahatan dan kemurtatan Oke Kita lihat Alkitab kita Matius 24 ayatnya ke-12 Silahkan Pak Demi yang firman Tuhan Dan karena makin bertambahnya Kedurhakaan Maka kasih Kebanyakan orang Akan menjadi dingin Oke Keterangannya apa Salah satu tanda peringatan Di akhir jaman Adalah meningkatnya Kejahatan dan kemurtatan Dunia akan dipenuhi Dengan kedurhakaan Penolakan Penolakan terhadap Terhadap Tuhan Kasih banyak orang Akan menjadi dingin Dan mereka akan lebih Mengutamakan Kepentingan diri sendiri Daripada kebenaran Tuhan Jadi kalau Bapak Ibu dan saya Sekarang melihat media sosial Dengan banyak berita kejahatan Fix bahwa Bapak Ibu dan saya Sudah hidup di akhir jaman Jangan aneh Kalau banyak pembunuhan Jangan aneh Kalau banyak pemerkosaan Jangan aneh Kalau kita melihat Ada berita-berita Tentang perselingkuhan Orang ketiga Jangan aneh Jangan kaget kalau mendengar Tentang perceraian Jangan kaget kalau Berbicara tentang korupsi Orang-orang yang berpendidikan Orang-orang yang punya uang Haus Akan dunia Cinta uang Dan mereka rela Menjadi hamba uang Dan akhirnya Mereka meninggalkan Tuhan Ya hanya untuk dunia Jangan kaget Kalau Bapak Ibu dan saya Melihat banyak orang-orang Kristen Meninggalkan imannya Menjual imannya Untuk sesuatu Yang hanya bikin Apa Mendapatkan Kenikmatan sesaat Ya Kemarin Baptisan Sekitar 580 orang Sekitar 580 orang Ya Beberapa orang Mungkin Di bawah 10 deh Hampir mau 10 orang Bapak Ibu Itu banyak yang kembali Kepada Yesus Ya Dan ketika Mereka di kolom Baptisan Mereka nangis Bapak Ibu Kenapa Karena mereka menyesal Murtad Karena mereka menyesal Tinggalkan Yesus Coba lihat Ya Ketika ditanya Ibu kenapa Meninggalkan Yesus Gara-gara pasangan hidup Gara-gara seorang laki-laki Ya kan Ketika mereka sudah berumah tangga Suaminya tidak mau jadi Kristen Dan akhirnya Ini perempuan merasa ditipu oleh suaminya Ya Dan mereka nangis Dan mengatakan Pak saya sudah terlalu jauh tinggalkan Tuhan Saya tidak mendapatkan apa-apa Justru ketika meninggalkan Tuhan Hidup saya sulit Hidup saya susah Dan tidak ada pengharapan disitu Berarti benar Yang Alkitab katakan Di luar Yesus Kita tidak bisa mendapatkan apa-apa Ya Sekuat apa dunia Bisa mempertahankan hidup kita Kita punya uang banyak Di bank Kita punya deposito Kita punya investasi Bapak ibu punya rumah di Bekasi 5 Di Sunter 5 Di Sumarekon 10 Di Kelapa Gading 5 Mobil Sport Mo 30 kayak mobilnya Cristiano Ronaldo Tetapi tanpa Tuhan Tidak bisa kita jadi warga surga Ya Kita tinggalkan Tuhan Cuma gara-gara jabatan Ya Pengen naik jabatan Pengen jadi pimpinan Pengen jadi direktur utama Tiba-tiba ngomong Di kantor Pak Di kantor ini Pak Untuk jadi direktur utama Minoritas Tidak bisa Pak Kalau Bapak ingin jadi direktur utama Jadi komisaris utama Bapak harus tinggalkan Yesus Oh gitu Oke deh Saya tinggalkan Yesus Saya ingin jadi direktur utama Oke Puji Tuhan Dia tinggalkan Yesus Baru beres perantikan Masuk ruangan Waki duduk Tiba-tiba jantungnya stop Mati Selesai Ya Siapa yang bisa menjamin keselamatan kita Di bawah kolong langit ini Tidak ada yang bisa Hanya Yesus Yang menjamin keselamatan Bapak ibu dan saya Kebutuhan utama manusia Bukan uang Kebutuhan pokok manusia Bukan rumah besar Kebutuhan pokok manusia Bukan mobil mewah Tetapi kebutuhan pokok manusia Adalah keselamatan Ya Karena buat apa Punya dunia Kita tidak selamat Jemaat Jemaat di biara Jemaat di biara Saya harus mengerti ini Buat apa Kita punya dunia Dan akhirnya Kita tidak selamat Justru yang harus kita kejar Ini adalah apa Keselamatan Yang sudah Tuhan Berikan kepada kita 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah mati Buat kita Darahnya tercurah Bagi bapak ibu dan saya Tidak bisa ditukar Dengan uang pak Darah Yesus pak 2000 tahun yang lalu Darah Yesus sudah menebus Dosa bapak ibu dan saya Tidak bisa ditukar Dengan jabatan Tidak bisa ditukar Dengan tender Tidak bisa Ditukar dengan Hal-hal Yang dunia tawarkan Tidak bisa 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah tebus Bapak ibu dan saya Tidak bisa ditukar Dengan apa Dengan pasangan hidup Yang bukan dari Tuhan Karena suatu saat Ujung-ujungnya Setiap manusia Akan mengejar Keselamatan Tuh lihat Berapa kali saya diundang Ke rumah sakit Pak Suami saya sakit pak Bisa pak Alek Datang bawa perjamuan kudus Ya Bawa minyak kurapan Bisa Pak Nanti tuntun suami saya Pertobatannya Suami masih bisa ngomong bu Puji Tuhan masih bisa Saya datang ke rumah sakit Pak Bertobat ya pak Iya pak Alek Puji Tuhan pak Saya masih bisa hidup pak Tapi besok mau operasi pak Pak Alek dukung doa ya Agar operasi jantung Bisa lancar Mantap Kita doa semuanya lancar Tapi yang penting Bapak Bertobat Jangan tinggalkan Yesus ya pak Iya pak Alek Tapi yang paling repot Kalau kita datang ke rumah sakit Udah ngorok Udah pake selang Kita mau ngomong apa Om om bangun om 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 bangun Gak bisa Bu bangun bu Bu bangun bu Gak bisa Tuh liat Saya pernah lagi Saya pernah cerita ini Waktu jaman Mega Bekasi Tiap Sabtu Apa minggu pagi Saya lagi Si Loam Semanggi Lagi nyetir Mau vaksin anak saya Tiba-tiba ada satu jemaat Video ko lewat Instagram Wih saya bilang siapa ini Saya bilang nanti Tanda tangan Nanti tanda tangan Saya bilang begitu Bisa gak fans kan Bicara gak bapak ibu ya kan Terus Pak Bisa ke rumah sakit gak Rumah sakit mana Si Loam Semanggi Eh Pak Saya lagi mau ke sana Wah puji Tuhan Pak Pak nanti tolong doain Ibu saya ya Pak Iya saya bilang Kenapa Sakit Pak Di ICU Oke Sampai di Si Loam Semanggi Istri Sama anak saya Sama mami saya Ke lantai 19 Vaksin Saya ke lantai 30an Ke ruang ICU Ih pas kita datang Lift terbuka Bapak ibu Apa yang terjadi Itu anak sudah di depan Lift menyambut saya Dia tarik tangan saya Pendeta 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 Saya bilang Dokternya mana Saya tanya sama dokter Saya bisik-bisik dok Menurut dokter gimana No hope Waduh Repot nih Saya lihat Ibunya udah bengkak badannya Ini ada bekas di bor Dijahit Badannya semua udah air Saya pegang ininya air Tangannya air Bengkak Ya Terus selangnya udah begini Ya gitu Saya kasih minyak urapan Saya bilang Tuhan aku serahkan Nyawa ibu ini Kedalam tanganmu Ya Tuhan ampuni ibu ini Minta belas kasihanmu Tuhan Dalam nama Tonisus Haleluya Amin Langsung itu Detak jantung Oh Tuhan Saya bilang Saya bilang Wih Secepat itu Saya bilang Saya sama anaknya Anaknya lihat saya Saya lihat anaknya juga Bukan salah gue Bukan salah gue Bukan salah gue Gue hanya doain Gue hanya doain Selama saya jadi pendeta kotba 2011 Bapak ibu Baru ini Saya doain orang Langsung selesai Langsung selesai Biasanya kan Kalau udah pulang Dua hari Pak Papa udah dipanggil Tuhan Atau gak sampai rumah Ditelepon Pak Papa udah dipanggil Tuhan Oh puji Tuhan Udah terima pertobatan Ya Tidak apa Yang dulu tinggalkan Yesus Kembali kepada Yesus Ini langsung selesai Saya melihat Itu detak jantung Saya lihat anaknya Anaknya lihat saya Saya bilang Bukan salah gue ya Karena memang sudah waktunya Saya kaget Saya lemes lutut saya Gak apa-apa Memang dokter mengatakan Memang tidak mungkin Yaudah saya urapin Turun ke lantai 19 Mukasnya udah lesu Istri bilang Gimana bang Sembuh Sembuh apanya Selesai 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 Maksud kamu Udahlah Udah selesai Sudah beres Kontraknya di bumi Oh Atau gitu Lihat Puji Tuhan Kalau masih bisa minta ampun Benar gak Bapak Ibu Coba kalau yang kita doain Tinggalkan Yesus Murtad Terus dia belum sempat Balik lagi kepada Tuhan Yesus Selesai Ingat di alam roh Hanya dua tempat Buat kita Perut bumi Kebinasannya kekal Atau naik ke atas Jadi warga sorga Bapak Riaji Selalu mengajarkan Kepada Bapak kita Kita punya target Kalau mati Yang jemput Malekat sorga Kita punya target Jadi warga sorga Amin Kita harus punya target Makanya Jangan pernah Tinggalkan Yesus Jangan pernah Ya Rugi besar Kalau kita tinggalkan Yesus Kenapa Karena Kebutuhan pokok manusia Tadi saya katakan Bukan mobil Bukan rumah mewah Bukan Barang-barang branded Bukan Ya Kebutuhan pokok manusia Adalah keselamatan Makanya yang disamping Yesus Kalau Bapak Ibu lihat Apa yang dia katakan Guru Kalau hari ini Kodifirdaus Tolong ingat Akan aku Karena penjahat Yang disamping Yesus Dia mengerti Tanpa Yesus Dia akan binasa Hari ini Hari ini bersuka citalah Karena Bapak Ibu dan saya Kita setia Sama Tuhan Yesus Amin Kita setia Sama Tuhan Yesus Jangan tinggalkan Yesus Untuk apapun Justru kita harus Tinggalkan dunia Untuk Yesus Jangan tinggalkan Yesus Hanya untuk jabatan Hanya untuk kaya Apalagi untuk pasangan hidup Ikut Yesus Tuhan Menjamin semuanya BPJS Berharap Pada Yesus saja Itu BPJS Saya pun Semua punya BPJS kan Cek aja BPJS Tapi artinya Berharap pada Yesus saja Ya Hanya Yesus Yang menjamin Keselamatan kita Amin Kasih tepuk tangan Yang meriah Untuk Tuhan Yesus Ya Jadi Kalau kita berbicara Tentang peringatan Yang Tuhan sudah berikan Ya Hati-hati Kalau kita melihat Sekarang banyak kejahatan Berarti Bapak Ibu dan saya Ada di akhir zaman Kalau Bapak Ibu dan saya Melihat banyak orang yang murtad Tinggalkan Yesus Berarti Bapak Ibu dan saya Sudah di akhir zaman Tapi jangan lupa juga Ada banyak juga orang dunia Yang sekarang ikut Tuhan Puji Tuhan Ya Baik lagi public figure Orang-orang biasa Bahkan Bapak Ibu jangan kaget Kalau nanti Tempat-tempat Yang dimana gak ada Kristen Disitu nanti banyak Orang-orang bertobat Karena memang program Tuhan Untuk menjadikan Semua bangsa murid Tuhan Itu yang pertama Yang kedua Apa peringatan Tuhan Yuk yang kedua Ini dia Yang kedua adalah Tanda-tanda langit dan bumi Adanya tanda-tanda di langit Dan di bumi Lukas 21 Ayatnya ke-25 Silahkan Pak Demikian firman Tuhan Dan akan ada Tanda-tanda pada matahari Dan bulan Dan bintang-bintang Dan di bumi bangsa Bangsa akan takut Dan bingung Menghadapi deru Dan gelora laut Oke Selain selanjutnya Tuhan memperingatkan Melalui tanda-tanda Alam yang luar biasa Seperti gempa bumi Bencana alam Serta fenomena di langit Ini adalah peringatan Bahwa kedatangan Tuhan Sudah dekat Dan mengajak kita Untuk bersiap sedia Bertobat dari dosa Dan hidup dalam penantian Yang penuh harap Akan kedatangan Yesus Kristus Jadi kalau Bapak Ibu Nonton berita Ya ada bencana alam Masih teringat Tsunami di Aceh Masih teringat Suami di Anyer Apa? Tsunami di Anyer Ya ada Pasangan apa? Club band Yang sedang bermain Lagi diundang Satu perusahaan besar Ya tiba-tiba Mereka di Hanyut tsunami Di Anyer Masih teringat Tsunami di Jepang Masih teringat Banjir bandang Di Manado Masih teringat Bapak Ibu Sungai Ciliwong Citarum Meluap Jakarta hampir tenggelam Ya masih teringat Gempa-gempa bumi Dengan skala yang kecil Dengan skala yang sedang Bisa Itu terjadi Ya dimana kita berada Ya Jadi saya ingin ingatkan Kenapa Tuhan izinkan Itu semua terjadi Kenapa? Karena Tuhan ingin Mengingatkan Bapak Ibu dan saya Bahwa hidup manusia itu Bagikan uang Ya Coba Bapak Ibu Kita belajar sejarah Alkitab Waktu Tuhan Murka kepada dunia ini Saya pernah katakan Dia ingin menghancurkan Dunia Karena apa? Manusia hidup dalam dosa Tuhan membenci dosa Tapi Tuhan mengasihi orang berdosa Apa yang Tuhan lakukan? Dia masih memberikan kesempatan Untuk orang bertobat Dia bikin baterah Disuruh Nuh Dia perintahkan Nuh Untuk bikin baterah Berapa lama? 120 tahun Iya kan? Kenapa Tuhan menunggu Sampai 120 tahun? Karena Tuhan masih mau Di zaman itu Orang bertobat Dia kirim Nuh Bikin baterah Dia perintahkan Nuh Suruhkan pertobatan Suruh orang hidup dalam kekudusan Jangan hidup di dalam kenajisan Selama 120 tahun Nuh bikin baterah Dan akhirnya setelah selesai Nuh lapor sama Tuhan Tuhan Baterah sudah selesai Oke Nuh Berapa banyak orang yang bertobat? Tidak ada Bayangin 120 tahun Nuh bikin baterah Sampai menyerukan pertobatan Di zaman itu Tidak ada yang bertobat Lihat Iya kan? Akhirnya Nuh Bersama istri yang masuk Dan Tuhan juga pilih Binatang-binatang Dajah Masuk Ya Kucing Masuk Anjing Masuk Kata Tuhan Nuh ada lagi Tuhan bisa request Babi belum Tuhan? Kenapa babi? Ini Makanan kerajaan sorga Karena aku orang Batak Tuhan kata Nuh Ya Istri orang Chinese Anak Orang Batak Mantu orang Papua Satu lagi ada Ambon Orang Batak Chinese Papua Ambon Nggak bisa hidup Tanpa binatang ini Sapi kaki pendek Atau orang Batak Sapi kaki pendek Kamu sudah capek Bikin baterah Masuk Itu bawah Itu babi Kalau perlu sama Biang-biangnya Yang kayak kerbo Supaya kau bisa lama 40 hari Ya Dan bisa Panggang-panggang Bisa bikin babi Panggang Bisa bikin saksa Arsik Dan sebagainya Dan sebagainya Di bawah babi Ya langsung Oh terima kasih Tuhan Ini makanan kerajaan sorga Makanya nanti pengangkatan Bukan hanya kita yang terangkat Babi juga terangkat Bapak Ibu Ya karena kita tidak bisa hidup Tanpa binatang itu Ya kan Langsung Masuk binatang Ditutup Batrah Dengan tangannya Tuhan Jebret Bapak Ibu Tahu apa yang terjadi Tiba-tiba turun hujan Dan itu belum pernah hujan Selama dunia itu Belum Apa terjadi Hujan belum turun Akhirnya mulai hujan turun Volume air mulai naik Orang naik ke gunung Dia naik lagi volume air Orang lagi naik ke puncak gunung Yang paling tinggi Dan akhirnya semuanya mati Karena dunia tertutup Dengan air bah Tuhan jahat tidak Karena Tuhan sudah memberikan Kesempatan orang Untuk bertobat Jadi hari ini bertobat Bapak Bapak hidup dalam pertobatan Pak Ya jauhkan dari perjinahan Jauhkan dari percabulan Ya Kalau keluarganya mau terangkat ke sorga Suami-suami harus bertobat Kalau dulu hidupnya tidak benar Kalau dulu hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan Ya kan Melakukan perjinahan Melakukan percabulan Selingkuh Pukul istri lagi Udah pukul istri pelit lagi Oh haleluya Ya Lalu gitu suaminya batuk Istri dia bilang Oh Tuhan please Covid 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 Biar maut memisahkan Biar maut memisahkan Ya kan Gimana mau jadi pemimpin rumah tangga Bagaimana hujan berkat mau tercura Kalau suami-suami saja Tidak bertobat Bapak Ibu Satu pesan Bapak Riaji itu berkati saya dalam pernikahan Tau Bapak Ibu Pesannya cuma satu Alek Jadi kepala rumah tangga yang suci kudus Cuma itu pesan gembala sidang 3 Maret 2018 Gading nyas Sebelum kita diberkati di gereja Ada satu ruangan Di ruangan pendeta Bapak Riaji mengingatkan saya Kalau you jadi suami Hidup suci kudus Rumah tangga you pasti diberkati Makanya ini kita pegang teguh Ya Hidup gak mau macam-macam Gak mau kompromi Jaga integritas Hidup lurus-lurus saja Sesuai dengan firman Tuhan Ya Kalau seorang suami Hidupnya gak bertobat Dia bagaimana Mau bawa istri sama anak-anak Yang kenal Yesus Ya Bapak-bapak ayo bertobat pak Jangan ada orang ketiga Pak Saya punya bisnis Di beberapa kota Terus dibuka cabang Pak Alek mau berkati Kalau bisnis kita berkati Tapi pak Saya rumah tangga Satu di Indramayu Satu Cerebon Pak Alek mau berkati saya Bertobat Ngana Kalau itu Kalau toko cabangnya buka Di Bekasi Di Cawang Di Sunter Buka Kita dukung doa Tapi kalau istri Buka cabang Wah enggak Bapak Ibu tahu Doa perjamuan kudus Apa Kalau ada orang ketiga Tidak bisa Jadi warga sorga Makanya Bapak-bapak Ayo pak kita berjuang pak Kita berjuang jadi warga sorga Kita berjuang bersama istri Bersama anak Ya Tanda-tanda zaman sudah dekat Banyak gejolak-gejolak Gempa bumi Tsunami Itu seharusnya Kita nonton TV Membuat kita sadar Oh Tuhan Ini akhir zaman Sudah dekat Membuat kita harus berjaga-jaga Saya percaya Kalau bapak-bapak bertobat Pasti Setiap usahanya Apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil Amin Tuhan buat berhasil Ibu-ibu Juga harus terus bertobat Ibu-ibu Bapak-bapak Ibu-ibu Harus bertobat juga Ya bu Kurang-kurangi Gaul-gaul yang tidak baik Ya Kurang-kurangi Melakukan hal-hal Yang tidak berguna Banyak berdoa bu Kalau suami sudah kerja Anak sekolah Jangan lanjut tidur bu Baca Alkitab Ya Baca Alkitab Ya Waktumu banyak di rumah bu Kalau suami sudah kerja Anak sudah sekolah Di rumah kan sendiri Udah Jangan kau matikan lambu Kau tarik selimut lagi Buka Alkitabmu Pelajari Alkitab Walaupun tidak sekolah teologi Baca Dan renungkan Dan banyak berlutut bu Supaya apa Supaya pekerjaan suamimu Diberkati Tuhan Ya Anak-anak muda Makanya saya bilang Saya keras Bilang anak muda Hati-hati Jangan sampai ada Seks bebas Dalam kehidupanmu Ya Yang pacaran-pacaran Jangan pacaran Di tempat yang gelap Kata opung Itu berbahaya Ya Kalau memang pacaran Sehat Kalau memang mau pacaran Menjalin hubungan Apalagi mau konteksnya Menuju pernikahan Harus suci kudus Ya Saya berapa kali Kalau bimbingan Peranikah Saya tanya Udah DP Oh DP apa Pak ya Rumah Enggak Botor Bukan Udah DP Ya kan Gak mau ngaku Udah pernah melakukan Sudah Pak Pendeta Bertobat Kenapa saya tanya begitu Supaya kutuk perjinahannya Tidak masuk dalam pernikahan Ya Karena kalau tidak diputuskan Perjinahan itu Itu akan lanjut kepada Anak-anaknya Dan akan menangis orang tua Melihat anak-anaknya Perjinahan percabulannya Lebih ngeri Daripada waktu orang tua Lakukan di jaman dulu Saya bilang Saya bilang minta ampun Sama Tuhan Ya Sebelum hari H Jangan lagi campur-campur Jaga hubungan baik Saya bilang begitu Ya Pak Pendeta Wih puji Tuhan Setelah mereka minta ampun Bertobat Wih sekarang rumah tangannya baik Saya Suka Apa Suka terharu ya Yang dulu kita berkatin Ke gereja udah bawa anak Ya Pak Palek Mantap Wih mantap Siapa nama si Ucok Yabes Uh mantap Yabes Yabes Lahir dimana Pematang siantar Uh haleluya Dimana Lapangan bola Wih itu rumah opung gua Ini saya bilang Kenapa jadi rumah opung gua Saya bilang Saya bersyukur loh Banyak yang sudah diberkati Akhirnya Udah bawa anak ya Kerjanya bagus Kenapa Karena sebelum menikah Mereka sudah bertobat Minta ampun sama Tuhan Mari Kalau mau dipulihkan Kita bertobat Amin Kalau mau dipulihkan Kalau mau diberkati Ya Kita bertobat Tinggalkan kehidupan kita Yang lama Makanya ada lagunya kan Ku telah mati Dan Tinggalkan Cara hidupku Yang lama Lihat Semuanya sia-sia Dan tak berarti Lagi Lihat anak muda Kalau kau Jaga hidup baik Saya percaya Masa depanmu diberkati Sekarang banyak Anak-anak muda Susah cari kerja Ya Dari tadi pagi Saya banyak mendoakan Anak-anak muda Susah cari kerja Tapi kalau hidupmu Takut akan Tuhan Kalau hidupmu Bertobat Kalau hidupmu Jaga kekendusan Masa depan itu Sungguh ada Dan saya percaya Anak-anak muda Akan mendapatkan Pekerjaan Yang terbaik Dari Tuhan Amin Kasih tepuk tangan yang meriah Untuk Tuhan Yesus Itu dia Jadi Bentuk peringatan Tuhan Di akhir zaman ini Apa Yang pertama Banyak peningkatan Kejahatan Dan banyak orang murtan Dan yang kedua Apa yang kita pelajari Ada banyak tanda-tanda Di langit Gempa bumi Tsunami Ya itu Mengingatkan kita Ayo Kita jangan tunda-tunda Pertobatan Dan yang ketiga Peringatan dari Tuhan Apa Yang ketiga adalah Injil Diberitakan Keseluruh dunia Oke Injil Diberitakan Keseluruh dunia Ini terakhir ya Kita buka Matius 24 Ayat yang ke-14 Silahkan Pak Demian firman Tuhan Dan Injil kerajaan ini Akan diberitakan Di seluruh dunia Menjadi Kesaksian Bagi semua Bangsa Sesudah itu Barulah tiba Kesudahannya Oke Keterangannya apa Salah satu Peringatan akhir zaman Adalah penyebaran Injil Keseluruh dunia Peringatan ini Mengingatkan Kita akan Pentingnya terlibat Dalam misi penginjilan Dan memastikan Bahwa hidup kita Selaras dengan Kebenaran yang kita Bagikan Jadi Bapak Ibu Jangan kaget Kalau sekarang Media sosial itu Sekarang dipakai Tuhan salah luar biasa Sebelum COVID Sebelum COVID Bapak Ibu Kita tidak mengenal Namanya live streaming Tapi setelah COVID Bapak Ibu Masih ingat Di zaman itu Gereja ditutup Dan kita Hanya boleh Ibadah live streaming Saya ingat banget tuh Dari pagi sampai malam Gading nias Saya dapat sesi terakhir Dan saya kotbah Gak di depan jemat Di depan bangku kosong Saya bilang amin Gak ada yang ngomong Ada haleluya Gak ada yang ngomong Makanya kalau saya kotbah Waktu itu singer-singer Saya duduk-duduk di depan Singer-singer Eh duduk di depan Kalau gue bilang amin Lu bilang amin ya Kalau gue lucu-lucu Lu tertawa aja Walaupun gak lucu Lu tertawa aja Saya bilang gitu Iya kan Jadi karena kita Kebiasaan Kita tiberias Setiap kotbah jemat banyak Tiba-tiba live streaming Jemaat gak boleh masuk Ibadah gak boleh Hanya live streaming Kita ibadah cuma Menghadapan dengan bangku Ya Tapi lihat Apa namanya Ada satu rencana Yang baik Yang rupanya Tuhan mau pakai Ibadah live streaming Kemudian saya ketemu Jemaat di Kelapa Gading Saya gak tau Mungkin hari ini dateng dia Lagi baktisa Dia bilang Pak Alek Ketua Pak Alek Kotbah di Betos Jempat Itu ada temen saya Nonton dari Jari Jepang Jadi dari Jepang Nonton di Betos Jempat Bapak Ibu Terus temen papi saya Dari Belanda Dari Amsterdam Dia nonton juga live streaming Kalau gak ada Jempat Dia nonton sesi terakhir Yang di Gading Nias Jadi kalau dulu Orang Tiberias Kerja di luar negeri Mereka mengatakan Ya Pak Tiberias gak ada di Dubai Mana ada Tiberias di Dubai Gimana ceritanya Ya doain aja Pak Ada yang pindah ke Papua Ya Pak Alek Saya besok harus Pindah ke Papua Ada kerja 2 tahun Ya gak ada Gak ada Tiberias ya di Papua ya Pak Ya kalau di Papua Lebih deket ke Makassar Kalau mau Tiberias Atau gak naik sedikit ke Manado Cuma sampai hari ini Memang belum ada Tiberias Di Papua Tapi sekarang Jemaat Tiberias Yang kerja-kerja di luar kota Yang memang kotanya Tidak ada Tiberias Mereka tidak takut lagi Kenapa? Karena ibadah Tiberias Bisa dilihat Melalui live streaming Tadi pagi di Boston Kota wisata Ada seorang anak Dengan ibunya Nanti malam Pesawat Swiss Ke Swiss Mereka tinggal disana Lagi balik ke Jakarta Untuk bertemu dengan keluarga Anak itu mengatakan Pak peneta tolong doain Sebentar saya mau ke Swiss Loh jauh amat ke Swiss Saya bilang Kerja disana Kerja disana Tinggal disana Tinggal disana Punya rumah disana Punya rumah disana Kamu ibadahnya gimana? Ada gereja Ya ada sih Pak Tapi Nah udah ada tapi Berarti apa? Gereja-gereja di Eropa Memang banyak yang sepi Bapak Ibu Tapi mereka tetap memilih Live streaming Tiberias Tuh liat Ya kan? Kita mungkin gak semuanya Jadi pendeta Karena kalau jadi pendeta Siapa jadi jemaatnya? Kalau semua jadi pendeta Pas jadwal saya jempat Jadi betos Shalom gak ada orang Saya tanya sama koordinator Kemana? Semua jadi pendeta Oh haleluya Ya kan? Kalau semuanya jadi pendeta Gak bisa Tapi Bapak Ibu dan saya Kita semuanya punya Handphone Yang bisa kita gunakan Untuk apa? Untuk penginjilan Ya? Ada Ibu-Ibu di Manado Saya sangat diberkati Dengan tulisan-tulisan dia Setiap dia habis Satu Habis rendungan pagi Dia tulis Tulis aja di Facebook Setiap pagi Saya baca tulis aja Saya DM dia Ibu Saya sangat diberkati Dengan tulisan Ibu Ibu tulisan dapat Dari mana ini? Saya dapat Pak Dari rendungan pagi Yang saya baca Setiap hari Saya sangat diberkati Ya Pak Pendeta Saya kan bukan pendeta Saya tidak sekolah teologi Kayak Pak Pendeta Tapi saya punya kerinduan Melalui rendungan pagi Yang saya baca Itu bisa menjangkau Banyak jiwa Pakai media sosial Bapak Ibu Untuk menjangkau Banyak jiwa Beritakan firman Tuhan Sebanyak-banyaknya Ya Bukan bikin status Di WA Suamiku setan Oh haleluya Wah ini udah kepahitan ini Ya kan Hari Senin Tuhan lah gembalaku Takkan kekurangan aku Hari Selasa Mujisat itu nyata Hari Rabu Perang Israel Pelaistina Bapak Ibu rumah tangga Langsung tulis status Suamiku setan Oh haleluya Ya Jangan Walaupun huru-hara Di rumah tangga Biarlah itu menjadi Rahasia Rumah tangga Media sosial Mari kita pakai Untuk apa Untuk memberitakan firman Ya Saya juga Kalau kadang-kadang Debat sama istri juga Kan gak mungkin saya Tulis di Status Instagram saya Hari ini Aku lagi debat sama istri Kan gak mungkin juga Bapak Ibu Itu pasti debat seneng tuh Debat apa Pak Pendeta Oh pasti dicari-cari tuh Kenapa Pak Pendeta Kenapa ribu Kenapa ribu Oh pasti seneng itu Langsung tersebar Pendeta Alec Ribu-ribu-ribu Tuh seneng Enggak Tetap ini menjadi Konsumsi pribadi Berdua aja Tapi setiap media sosial Saya selalu katakan Kadang ada firman Kadang ada quote Ya Bukan karena kita sempurna Karena kita tahu Kita ingin membagikan Firman Tuhan ini Kepada banyak orang Sepuluh orang kita kasih Minimal satu yang quote Pasti ada Ya Bapak Ibu satu orang Bertobat Sisi apa Sorga bersuka cita Ya Kita memang Gak semua jadi pendeta Kita memang semuanya Mungkin gak sekolah teologi Tapi kita semuanya Punya handphone Bagikan firman Tuhan itu Untuk menjadi kabar baik Bagi kita semua Ya Bapak Ibu Perubahan Pergantian RW dan RT Di kompleks saya Bapak Ibu Tiba-tiba Saya dipilih menjadi Ketua rohani Kristen Di kompleks saya Istri saya bilang Bang Kamu dipilih menjadi ketua Rohani Kristen Di kompleks Kamu mau? Enggak Saya gak mau Tahu Bapak Ibu Ketika saya menolak itu Tidur saya gelisah Kok saya gak bisa tidur ya? Gelisah Akhirnya besok pagi Saya bilang sama istri saya Saya mau Jadi ketua rohani Di akunnya Ya kan? Di kompleks saya Udah pas ketua RW lewat Depan bawah rumah saya Eh Pak Alek Nah saya udah tau nih Pasti mau tanya kan Pak saya bersedia Ih saya belum tanya Pak Alek udah bilang loh Saya bilang Mujisat itu nyata Saya bilang begitu Ya Akhirnya ditulis tuh RW siapa? RT siapa? Rohani Kristen Pendeta Alexander Siman Junta Wih mantap Ini nih Kalau nolak begini Jadi gelisah kan? Udah Akhirnya saya terima Nanti saya bilang sama RW Pak RW Nanti saya mau bikin Dia apa Ibadah Rumah ke rumah Silahkan Pak Alek Yang penting nanti tinggal komunikasi Tuh lihat Ya Mau Katolik Kristen Campur Rumah ke rumah Saya bilang sama istri saya Nanti kita bikin acara Kita pesen nasi kuning Kita undang orang Kita bikin Speaker yang besar Kalau kita kotbah Dua kelurahan Terdengar Kata istri saya Gila loh Beritakan firman Sampai ke seluruh dunia Sampai ke jonggol Cilengsi Sampai ke Cikarang Cibitum Apalagi tol Sekarang udah ada Bagus Aman Ya kan Udah Mau apa lagi Mumpung saya jadi ketua rohani Kita manfaatkan saja Itu dia Ya Jadi makanya saya katakan Kita semuanya diberi kesempatan banyak Ya Jadi contoh Di tempat kerja Jadi contoh Di tempat usaha Anak-anak muda Jadi contoh Di sekolahmu Dengan contoh yang baik Dengan perilaku yang baik Saya percaya Orang akan melihat kita Oh Anak Tuhan baik ya Anak Tuhan gak ngerokok ya Anak Tuhan gak jina cabul ya Anak Tuhan pacarannya sehat ya Oh Bapak itu jadi pemimpin baik ya Gak korupsi ya Anak Tuhan Oh Ibu itu ya Suaranya lemah lembut ya Tapi yang itu Udah tiga rumah Kalau kedengaran Kalau marah-marah Ya Tunjukin Bahwa kita anak Tuhan Injil harus tersebar Ke seluruh dunia Sampai nanti orang-orang primitif Yang di kampung-kampung Yang di pedalaman Semua akan menerima Firman Tuhan Kalau semuanya sudah selesai Pemberitaan firman Injil Sudah sampai ke pelosok Seluruh dunia Baru Tuhan Yesus datang Persiapkan diri dengan baik Karena nanti ketika Tuhan Yesus datang Dia menjemput Bapak Ibu dan saya Amin Kasih tepuk tangan yang meriah Untuk Tuhan Yesus Itu dia Sebagai kesimpulan Dalam khotbah saya Pada Sore hari ini Kesimpulannya apa? Ketiga peringatan ini Adalah tanda kasih Tuhan Yang mengingatkan kita Untuk bertobat Dan siap Menyambut Kedatangan Kristus Selalu peka Terhadap peringatan Allah Jangan diabaikan Karena Tuhan mau Bapak Ibu dan saya Berkumpul di bumi Berkumpul Di kerajaan sorga Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Kasih tepuk tangan yang meriah Untuk Tuhan Yesus Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Kita bangkit berdiri Kita bangkit berdiri Hidup ini adalah kesempatan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini adalah kesempatan Jangan sia-siakan Waktu yang Tuhan Hidup ini harus jadi berkat Harus jadi berkat Oh Tuhan Pakailah hidupku Selagi Aku Masih kuat Bila Saatnya nanti Ku tak Berdaya lagi Hidup ini Sudah Jadi berkat Katakan Oh Tuhan Oh Tuhan Pakailah hidupku Selagi Aku Masih kuat Bila Saatnya nanti Ku tak Berdaya lagi Hidup ini Sudah 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 Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi Hidup ini sudah jadi berkah Oh Tuhan, pakailah hidupmu Selagi aku kasih Tuhan Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi Hidup ini sudah jadi berkah Sekali lagi kita katakan Oh Tuhan, pakailah hidupmu Selagi aku masih tua Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi Hidup ini sudah jadi berkah Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi Hidup ini sudah jadi berkah Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih untuk firmanmu pada sore hari ini Dari mimbar ini hamba berdoa Diberkati kau di kota dan di ladang Diberkati setiap keluar masukmu Tuhan Yesus beserta kita Apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil Dalam nama Tuhan Yesus Sama-sama kita katakan Amin Tidak kasih yang terbaik Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Mari saudara boleh siapkan roti dan anggur Bersama-sama kita naikkan pujian Tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Haleluya Tubuhmu dan darahmu terjurah bagi kami Menyucikan menyembuhkan sempurna Mari saudara kita mari bersama-sama gereja Tubuhmu Yesus Menyembuhkanku Darahmu Yesus Menyucikanku Ku jani baru Karena kasihmu Haleluya Haleluya Tubuhmu terhadap Menyucikanku Menyembuhkanku 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 Sering-sering melihat berita tentang Middle East, Bapak Ibu Gejolak-gejolak Israel, ya Sering-sering menonton Karena kita akan melihat semakin dekat, semakin dekat proses-proses itu Ya, makanya saya ingin katakan Gemah Tiberias, kita sudah bersyukur di Tiberias Ya, kita sudah dapat informasi yang detail bagaimana mendiang Papa Rehaji Mempersiapkan kita Nah, jadi Gemah Tiberias yang kudus, misionaris dan siap ke sorga Kita bersyukur Ya, jadi semua tinggal tergantung Gemah Mau berjuang, ayo Tapi kalau mau leha-leha, santai-santai, ya kayak lima gadis bodoh yang tidak berjaga-jaga Akan selesai kita Ya, mari program kita adalah bersama keluarga berkumpul di bumi, berkumpul di sorga Amin ya, itu dia Kita angkat rotinya dulu, tinggi di atas kepala kita Dengan iman percaya, sama-sama kita katakan Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari kerajaan sorga Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas keusali pertama Dengan tubuh Yesus, kami dimatrekan jadi warga sorga Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat Dengan tubuh Yesus, kami menolak terkapar di meja operasi Menolak terkapar di rumah sakit Menolak terkapar di ruang ICU Kami juga menolak penyakit sampar Dimana kami melangkah dijaga malaikat sorga Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus Kita angkat anggur yang kita doakan menjadi darah Yesus Sama-sama kita katakan Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan Atas setiap dosa dan pelanggaran kami Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya Hidup kami kudus Kami tolak perjinahan Kami tolak percabulan Kami tolak poligami poliandri Kami tolak perceraian Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami Karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga Kami percaya dengan kuasa darah Yesus Kami dimatrekan jadi warga sorga Kami percaya dengan kuasa darah Yesus Setiap penyakit kami hari ini sembuh Kami tolak sakit jantung Kami tolak sakit paru-paru Kami tolak sakit ginjal Kami tolak sakit diabetes Kami tolak darah tinggi, darah rendah Kami tolak strok Kami tolak kanker, tumor, kistamium Kami tolak mandul Kami tolak keguguran Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini Aku sehat Aku sembuh Mujisa terjadi Jangan diminum dulu Bapak Ibu Berdoa sama Tuhan Ya minta Tuhan kita dikasihkan kepekaan Ya kekuatan Juga kesetiaan kita kepada Tuhan Doa Jangan sampai ada jemaat Tiberias yang murtad Kita doa Ya jemaat Tiberias setia Sama Tuhan Yesus sampai akhir zaman ini Kita berdoa Punya keluarga yang bertobat Kita berdoa Kita menjadi contoh Menjadi teladan bagi banyak orang Dan melalui hidup kita Nama Yesus dipermuliakan Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus Perjamuan kudus ini Kuasanya lebih dari roti mana Yang pertama Dengan kuasa perjamuan kudus Makan tidur diberkati Tidak miskin Tidak kekurangan Dengan kuasa perjamuan kudus Kita mulia jadi warga sorga Dan yang ketiga Dengan kuasa perjamuan kudus Punya roh majikan Roh miskin Roh bangkrut Roh gagal Kami tolak Agar pekerjaan kami Usaha kami Bisnis kami Toko dagangan kami Studi anak-anak Pelayanan Rumah tangga Diberkati Tuhan Ratusan ribuan kali ganda Dalam nama Tuhan Yesus Segala dosa Sakit penyakit kudus Sudah selesai Diangkat Di atas Inilah darah Tuhan Yesus Amba berdoa juga Buat minyak kurapan Minyak kurapan Memuliakan Allah Memuliakan manusia Minyak kurapan Hancurkan setan Sebukan orang sakit Menemulakan Jaga malaikat Mujisa terjadi Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Yang mau didoakan Nanti setelah ibadah Ditutup ya Kita tutup di dalam doa Tuhan Yesus Bersyukur Untuk ibadah Ya sesi Sore Jampat di Betos ini Tuhan Terus Tuhan Tambah-tambahkan jiwa Di tempat ini Kami percaya Tuhan yang punya Yang punya ibadah ini Tuhan yang sanggup Membuat jiwa-jiwa Ya untuk datang Kepada hadiratmu Tuhan Kami juga berdoa Buat koordinator Di tempat ini Bapak David Raharja Bersama tim Yang melalui Tuhan berkati Kami juga berdoa Buat gembala sidang Ibu pendeta Darniati Pariaji Tuhan berkati Bersama Bapak Pendeta Aristo Pariaji Yang hari ini juga Sedang melayani Di Sulawesi Utara Tuhan berkati Pelayanan penuh kuasa Dan mujizat Berkati juga Untuk Argo Pariaji Tuhan berkati Dalam pelayanannya Penuh kuasa Dan mujizat Seluruh jemaat yang hadir Pada hari ini Tuhan berkati Rumah tangga Bapak Ibu dan saya Rukun dan damai Saling mengasih Saling mengampuni Diberkati anak-anak muda Hidupnya takut akan Tuhan Sehingga apapun Yang anak-anak muda Kerjakan Tuhan buat berhasil Hama berdoa buat Bapak Irwansa Sinulingga Bersama keluarga Yang hadir pada hari ini Tuhan berkati Dalam setiap pekerjaan usaha Anak-anak Semua masa depan Diberkati Juga apapun Yang dikerjakan Tuhan buat berhasil Terima kasih Tuhan Yesus Sebentar kita akan pulang Dan sebelum pulang Kita terima berkat Dari Tuhan Mari Bapak Ibu Arakkan hati dan pikiranmu Kita terima berkat Dari Tuhan Tuhan memberkati kau Dan melindungi engkau Tuhan mencintai kau dengan wajahnya Memberi kau kasih karunia Tuhan Menghadapkan wajahnya Kepadamu Dan memberi kau Damai Sejahtera Jadi sayang Tuhan diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Sama-sama kita katakan Amin Selamat hari Minggu Kuas pemberkati Shalom Shalom Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Ku kagum Ku kagum padaku Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus